Intro Gimana nih PPKM akhirnya panjang ini? Ya Perpanjang, perpanjang Perpanjang, perpanjang Ya PPKM perpanjang Tapi Ya apapun namanya Mulai dari PSB, B, PPKM Selama ini memang dibuat untuk Meminimalisir Korban yang terdapat Virus Corona Itu kita Kita terima dan kita jalani Sebagai warna yang baik Cuman yang harus dipikirkan juga Bahwa Masyarakat kita tuh butuh Yang namanya Makan Banyak yang Usahanya Atau cara Cari makan Kita tuh yang terhambat Gara-gara PPKM Nah mudah-mudahan Di PPKM yang berikutnya nih Yang level 4 Level 3 Yang menggunakan Sistem level Yang kayak Banjir Sehingga 1, sehingga 2, sehingga 3 Ini bisa menjadi acuan Bisa Menjadi Apa namanya Motivasi buat Masih-masih daerah Untuk Bisa bener-bener Serius menjalankan PPKM-nya Karena kan Semakin Daerah itu Semakin kecil Levelnya Semakin tinggal levelnya Maka akan Semakin longgar Kebijakannya Dengan kebijakan Semakin terlonggar Kalau semakin tinggi Yang hanya Ya itu akan Semakin berketat Ya itu tadi Makanya Ketika ada wilayah yang PPKM-nya Tinggi Akannya Ya Maksudnya kita Sejujurnya Memperketat Kesadaran kita Dalam Menerhatkan Kesehatan Di setiap Kesehatan kita Ya Mas betul juga Sendiri Sekarang kan Beberapa minggu ini Berita juga Kita gak Perhentih-perhentinya Dari Teman-teman artis Maupun orang tuanya Mas betul sendiri Untuk menjaga Stamina Dan kesehatan Sendiri Mungkin sekarang ada Cara baru lagi Atau seperti yang Mas Ya Kayaknya memang Olahraga itu Berkentinya Walaupun kalian Sedang isolasi mandiri Tetap harus bergerak Ya Harus keluar keringat Karena Saya aja pribadi Kalau udah mau Proses sakitnya Saya pakai buat olahraga nih Kan kita yang tahu nih Ada tubuh kita nih Wah Kayaknya udah mulai Kayak enak Mula kayak Gretis-gretis Hah Pakai buat gerak Supaya keringat Nah Pada saat keringat itu loh Biasanya kita Tubuh kita tuh Jadi kayak melawan Yang terdapat sakit Jadi gak jadi Karena udah keringatkan Nah Biasanya kayak gitu Nah Mudah-mudahan aja nih Tips-tips ini Bergerak Keringatkan Ketika lagi Selasih mandiri Atau lagi di rumah Lagi gak ada kegiatan Kita pakai buat olahraga Kita pakai buat bergerak Untuk menciptakan Umun-umun ya Sel-sel Yang nanti akan melawan Selesaian masuk Ada hobi baru ya sekarang Boxing Hobi saya tuh sebenernya Bukan boxing Unboxing Kebuka-kebukain gitu Boxing itu ya Ya itu tadi Karena saya butuh olahraga Saya pengen sehat Masalah Iblinya Apa Hasilnya nanti Yang penting Saya olahraga Jangan bergerak Masalah satu Saya bisa kasih tau enggak Tapi memang Tujuannya salah satunya adalah Mengecekkan perut Karena ini udah Perlebihan Karena obesitas itu Termasuk yang comorbid Termasuk yang bawaan Takutnya nanti itu Akan mudah Virus corona itu Menyerang orang-orang Obesitas kayak saya Saya tuh jawabannya Bawa obesitas Karena Berat badan Dan tinggi badan Tidak proporsional Nah makanya saya Otot Harus olahraga Harus berdua dengan Berat badan Ya katanya boxing Termasuk yang paling cepat Membakar kalorinya Ya udah Akhirnya saya ikut boxing Sangat khawatir Sangat khawatir Karena Siapa aja Yang tadinya Sehat-sehat aja Terus tiba-tiba Biasanya ada kabar Meninjala kenapa Covid Nah kemarin masih Sehat-sehat aja Yang mengkhawatirkan saya Hanya Bisa-bisa saya Yang ternanya Setiap saya nonton TV Dikanya Dika duga Saya nonton Acara-acara Acara saya yang lama Kok ketemu-ketemu Teman-teman yang udah ketemu Semua Ya Allah Astagfirullah Dekatkan saya nih Udah lah Bismillah Saya olahraga Saya niat Ya Untuk Ubur kan kita kadang tahu ya Ubur Memang ditakan Allah Tapi Kita menjaga Agar kita sehat Itu salah satu istian kita Supaya kita tuh Benar-benar Bisa terhindar Dari yang namanya Penyakit Masudu Ini tentang Ekonomi sendiri Sejauh banget tuh KPKM Lepo-Ekonomi ini Berpengaruh Kepada masudu Ya ya Ini memang Sehat berpengaruh ya Banyak Kalau itu akan Oversi Pastilah itu Kita udah Tidak bisa ambil deh Dulu masih ada Masih ada Virtual-virtual Yang Oversi Sekarang udah sama sekali Hilang lagi Karena kan bener-bener Berketat Woro-woro mau keluar rumah Dulu kan masih bisa keluar rumah Sekarang kan Jalan-jalan juga banyak Yang ditutup Karena bener-bener Diperketatkan Pergerakan kita Jadi ya Mempengaruhi Ekonomi Pasti Karena pergerakan kita Dimatasi Akhirnya ya Berpengaruhi Terhadap Ekonomi Ya walaupun ini Saya masih tetap bersyukur Alhamdulillah Masih punya pekerjaan Masih bisa syuting-syuting Ya walaupun Sedikit banyak Tetap ada Tetap bisa menghidupi Dan memenuhi kebutuhan Ekonomi saya Dan saya masih bersyukur Karena masih banyak Sebenarnya teman-teman Sahabat-sahabat Yang di luar sana Ada yang OTG Orang tanpa gejala Ada yang OTG Orang tanpa gaji Itu ya Allah Itu bener-bener Saya berdoa Dalam hati saya Dan juga Saya lupa-lupa di sini Mudah-mudahan Teman-teman Yang terdampak Oleh itu es Corona Karena kita hati Pertuangan pekerjaan Segera Allah Berikan yang terbaik Allah ganti-ganti terbaik Agar bisa dapat kekerjaan lagi Bisa dapat gaji Bisa jadi perkeluan gaji Dan Corona Segera Sihirkan dari Pertuang-pertuang Amin Ya Allah Ya Allah Untuk kekerjaan Atau Jika ada bisnis Yang dilakukan Kalau bisnis Tidak sama terhambat Bisa di sini Akhirnya Untuk menutupi yang kurang Saya banyak-banyak berdoa Tadi jika doanya kurang Rezekinya kenceng Sekarang rezekinya dikurangin Doanya asyik-kenceng Gari-gari tadi Jadi selama ini Saya ditegur Kedukan sebegini Doanya kurang Sekarang aja Kita kurangi rezekinya Biar doanya kenceng Jadi itu juga Gue kaku buat Teman-teman Yang memang Selama ini doanya kurang Yuk diperkuat lagi Dipercangin lagi doanya Supaya Insya Allah Akan dateng Terdekat dari area yang terdekat Tapi ada bisnis di luar Titing ada ya Tapi rencananya sih Mau Adalah Gitu kan Tapi kayak gini Jadi agak kerabat Tadinya mau bikin Lakukan bola Pak pilih soccer Bikin sama Masa teman-teman Tapi Ya ini Karena faktor BPNR ini BPNR ini BPNR ini Kita bikin Siapa-banyak Olahraga ini Gak boleh ya kan Akhirnya yaudah Nanti dulu deh Akhirnya Kita pending Akhirnya BPNR ini Pending Pending Bending-bending Agak Agak maju Tapi sesuai Olahraga Sama teman Sama teman Tapi sama Vicky Kastio Oh gitu Katanya kan Kita sama-sama Mengetuk bola Sama-sama Mengetuk bola Juga Ya Sudah-sudah Olahraga Bisa terealisasi Berapa-berapa Mengetuk Mini soccer Oh Mini soccer Yang 7x7 Ya kan Caranya Ratusan juta Atau miliaran Mudanya Ya Ada di Itu di Youtube Caranya Berapa Anggarannya Mungkin ada rencana Seperti ke teman-teman Selainnya Bisa mengenai klub Sendiri Gitu Saya kan punya Klub juga kan Kenal Medu FC Nah itu Sangat-sangatnya Saya pengen Tim sekolah Bolanya juga Nah harapan saya Kalau Rafi Trans Cilegon FC Kan dari Liga 2 Saya dari Liga 7 Liga 7 Tujuannya adalah Memibitkan Memain-main Yang pengen-main Diga-diga 2 Diga 1 Gitu Ya sungguh-sungguh Bisa terlibat Diga-diga lah Gitu Mas Hidu Ini dong Kan sempat baca juga Ada Satu artikel Soal Ngelawak Tapi hampir Merenggut nyawanya Mas Hidu Hidu Ya itu Bercandaan Waktu sama Temen-temen Cadur ya Waktu Denny Ehm Sekarang lagi emang Setelah bercanda kan Namanya temen kan Lagi di angkok Lagi di mobil Ada Ada sesuatu yang utuh Ketawa-ketawa Denny iseng Lampar koin Hup Ya Udah bener-bener Gak bisa nafas tuh Gak bisa ini Karena bener-bener Koinnya nyakuk Tenggora kan tuh Setelan ada Nah Denny juga panik Akhirnya Sama Denny Dikeplak lah Belakang ini Keluar Keluar 500an Gitu kan Marah lah sama Denny Keplaknya cuma sekali Coba keplaknya Berkali-kali tadi Keluarnya banyak Gitu dong Gitu Gitu ya Gusel lah Tapi yaudah Gampangin bercandaan Tapi kan Bercanda nya Maut tuh Kalo misalkan bener-bener Kejadian tuh gak ada Nama Bedu Orang Canggur belum terkenal waktu itu Sempet Sempet Berapa lama? Mungkin berantem? Ya aku sempet Cuma beberapa jam lah Gitu Gitu ngobrol lagi Kan gak ada juga Dicari bikin Mampu Tapi Gimana? Melihat dunia lawak Indonesia juga kan Dari Yang sekarang-sekarang Mungkin banyak yang main fisik Atau yang Hal-hal seperti itu Gitu Mas Budung liatnya gimana? Kalo saya Komedi itu selera ya Buat si penonton Dan si pelakunya Gitu kan Ada yang memang komedi Komedi fisik Ya memang buat bandnya itu lucu Tapi buat sepertinya orang Gak lucu Nah kalo buat saya Komedi itu artinya universal Sama seperti lagu Mending dia mendengarkan Mending nanti Siapapun yang melihat Eh siapapun yang mendengar Itu dia bisa ikut terhibur Nah saya sih berharap Komedi juga seperti itu Siapapun yang melihat Siapa yang nonton Gak berasa tersinggung Tapi berasa terhibur Nah itulah Susahnya menjadi komedian Karena Menjadi komedian Selain ditutup Untuk lucu Juga ditutup Untuk tanggung jawab Terhadap jok-joknya dia Karena kalo kita Kepasat Dibitan dengan planifikasinya deh Ya kan Kalo misalkan Menyinggung orang Kena Karena pasal kita Menyenangkan ditutup Menyinggung institusi Atau lembaga Kena juga Apalagi Menyinggung-yinggung Udah sekarang Jadi lebih baik Melalap ya Bener-bener Ya Mau jadi seorang pelaku Harus bener-bener Orang yang cerdas lah gitu Orang-orang yang bener-bener Mau berpikir Kita punya filter sebelum kita ngomong Thinking before kita Talking Iya talking Ya kan Jadi kita harus bener-bener Gak bisa talking after thinking Eh Gue terlihat ngomong Gak bisa Thinking after talking Gak bisa Harus tinggi dulu baru Before talking Gitu Ya gitu lah pengera ya Ntar Misalkan ceketnya ya Gitu Jadi sekarang jadi makin terbatasi gak sih Melawaknya Mereka Mereka terbatasi sih Jadinya kita jadi semakin cerdas Jadi semakin Apa namanya Semakin ditutup Untuk bener-bener bisa Melawak yang Menghibur Bukan Menyakutkan Bukan menyakitkan Dan juga bukan Melawak yang Menggurui Menggurui Gitu kan Pokoknya yang lawak Uginya menghibur dah Bodoh-bodohan Yang penting kita menghibur Gitu Karena kan kita juga bukan Tenaga pengajar Gitu Nah gak mungkin juga Setiap pelawak itu harus Mengedukasi Ya kan Karena bukan edukasi kita Bukan menghibur Bukan menggurui Tapi Mas Bedung melihat juga Banyak banget Kayak Pelawak-pelawak junior Yang mungkin baru hadir Yang Bukan asalnya memang dari Budi Halawak Mas Bedung Lihatnya gimana sih Dengan canda-canda mereka Yang mungkin kadang Beda dari Jalurnya Mas Degu Ya itu Karena mereka tidak Melihat yang namanya Regenerasi ya Kalau Bedung kan Melihat Ada yang Menjadi acuan Mulai dari Patrio Melihatnya Bagito Bagito melihat Warkop Ya kan Warkop turun ke Bagito Bagito ke Patrio Nah Cagur juga Lihatnya ke Patrio Ke Bagito Ke Warkop Nah Anak-anak saya ini Gak ada yang menjadikan pegangan Anak-anak saya itu Pelawak siapa sih yang Gua jadi acuan? Karena kan semua perorangan Ya kan Tahun lalu kan kita Nge-group kan Kalau sekarang mungkin kita Gak tahu nih Dan banyak Siapa pelawak ke Florid lu Siapa? Ini Tapi tuh pelawaknya beda Jadi mereka tuh pelawak Ternyata pelawak Saya Hujur Dulu saya Telefon saya dulu Bang Komeng Sama Almarumah Jijodjon Karena sama Masino Jadi Setukannya Almarumah Jijodjon Bang Komeng Sama gesternya Jijodjon Saya amatin gitu Kadang-kadang ada dalam Dalam komedi kebadi yang saya buat Jadi memang harus Ngateri Memang benar-benar harus disiapkan ya Bukan hanya Keluar Ada materi disiapkan Ada juga materi Persisasi ya Tergantung Kelawaknya juga sih Kalau memang kelawaknya udah Males Ya udahlah Gantar aja lah Tapi sebetulnya sampai sekarang Sampai saat ini saya masih Sebelum Awak Saya masih Mesti mikir tuh Tahu apa-apa Minimal ada 2-3 Jokes yang bisa saya pegang Untuk Bermain di Kali saat itu Akhir mas Bedu Mungkin ada gak sih Ini nih Saran untuk teman-teman di luar sana Untuk menati krokes dan anda Oh iya Ya teman-teman yang ada di luar Untuk Sabar ya Sabar Untuk terus Mengati krokes Untuk kesehatan Karena ini juga lah yang akan Nanti menolong kita Menolong kita Dan juga menolong orang lain Jangan ego juga Mencang-menangan kita Bidah sakit Terus kita Seenak-enaknya Keluar Kita kan gak tahu Pernyataan Pernyataan kita Punya virus Tapi kita gak Tahu kita tidak perlu di jalan Jadi jalan ego juga Tetap pakai masker Kemudian juga tetap Cuci tangan Kita gak pernah tahu Kapan kita mencek mata Kapan kita ngupil Ya kan Maksudnya ke dalam Tentu kita Jadi tetap cici tangan Selalu Ya Kemudian Jadi jaga jarak Dan jauhkan perubahan Dan yang berikutnya Berdoa Sama-sama Semoga korona Kita hilang Di kota buku ini Siap Makasih Mas Dud Terima kasih banyak Sama-sama Terima kasih ya Terima kasih